Kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di Asisi Rosmin ini karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya Asisi Rosmin itu seperti keluarga yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat Asisi Rosmin ini. Setiap kali ibadah kami diberkat oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan dan suasana ilahi ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga alam. Itulah Asisi Rosmin yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia atau reaching the world atau disingkat dengan glow. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk mengenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosmin kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu, persiapkan diri saudara. Ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan roh kudus bekerja, maka muci cat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus berkati. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, seluruh hari sekali di dalam Tuhan pada saat ini. Mari, saya mau ajak kita semua untuk datang dengan hati yang tulus di hadapan dia. Kita mau puji dia, kita mau sembah dia, kita mau naikkan pujian kita. Karena semata-mata kasihnya, nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus ajar, Tuhan ku ajar, kasihnya ajaib, Ibu. Yesus ajar, Tuhan ku ajar, tanahnya tetap selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan ku ajar, Tuhan ku ajar, tanahnya tetap selamanya. Tuhan ku ajar, tanahnya tetap selamanya tetap selamanya. Tuhan ku ajar, tanahnya tetap selamanya. Yesus ku ajar bagimu Kau meluat kasihnya Setiap hari bertambah ingatnya Lampak umpih terlalu Terhabis meragatku Yesus ku ajar bagimu Yesus ajar Dia berkuasa Adapu cinta Sebab Yesus ajar Yesus ajar Dia berkuasa Adapu cinta Sebab Yesus ajar Dia berkuasa 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 Tak berlupa kasihnya, setiap hari bertambah indahnya Sampai bukti berlalu, jangan habislah raganku, Yesus ku ajar bagimu Sampai bukti berlalu, jangan habislah raganku, Yesus ku ajar bagimu Yesus ku ajar bagimu, Yesus ku ajar bagimu Seberapa banyak diantara kita, masih menyimpan luka hati yang begitu sangat lama Pesan Tuhan pada saat ini, ampunnya orang itu, sama seperti Tuhan yang sudah menampungi seterusnya Lupakan, lanjutkan perjalanan untuk merahimah kota kehidupan Dan Tuhan semestinya akan meminginkan, mari izinnya roh kurus memperlukan luka hati Sampai kita menyembah dia, Yesus ku ajar bagimu Ku cari wajahmu, temukan kasihmu Kau bukan Tuhan yang jauh dariku Ku panggil namamu Ku dengar jawabmu Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku Sungguh indah kau Tuhan Perlu kasih dan sayang Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati Bagi setiap hati Yang terluka Sungguh indah kau Tuhan Berharap perlindungan Kau super kekuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Ku cari wajahmu Temukan kasihmu Kau bukan Tuhan yang jauh Bagi semua orang Berharap Tuhan yang jauh áo Seluruh hatiku Sungguh indah kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati yang terluka Sungguh indah kau Tuhan Penara perlindungan Kau sungguh berterkuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Sungguh indah kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati yang terluka Sungguh indah kau Tuhan Menara perlindungan Kau sungguh berterkuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Engkau sungguh berterkuatan Engkau sungguh berterkuatan Engkau sungguh berterkuatan Engkau sungguh berterkuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Yang membutuhkan Kebenaran firmanmu Akan memberkati setiap kami Dan mengubah kehidupan kami Kami berdoa Biar rohmu yang kudus Akan membuka hati Telinga dan pikiran kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Pertama-tama saya mengucapkan Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan oleh Bapak Pendeta Hadi Arso Adi Dan saya berdoa Biarlah firman Tuhan ini Menjadi berkat Bagi kita semua Mari kita buka Firman Tuhan Yang terambil Di dalam kitab Kejadian Fasal 39 Kejadian Fasal 39 Ayat yang pertama Mari kita membaca Kejadian Fasal 39 Ayat yang kedua Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi Seorang yang Selalu berhasil Dalam pekerjaannya Maka tinggallah ia Di dalam Di rumah tuannya Orang Mesir itu Saudara kisah Yusuf Merupakan salah satu Kisah yang menarik Kisah yang menjadi Salah satu favorit saya Di dalam perjanjian lama Karena Kita bisa melihat Bagaimana Kuasa Tuhan itu Sangat nyata Di dalam hidup Orang yang Bersandar Kepada Tuhan Saudara Dulu Saya mempunyai Sebuah pengertian Dan Saya melihat bahwa Ada banyak anak-anak Tuhan Yang mempunyai Juga pengertian Yang sama Seperti saya dulu Memiliki Yaitu pengertian Yang seperti ini Saudara Orang yang Disertai Tuhan Akan selalu Berhasil Berhasil Orang yang Disertai Tuhan Akan selalu Berhasil Nah Waktu saya membaca Kisah Yusuf ini Saudara Waktu saya mempersiapkan Sekali lagi Kisah ini saya sudah Baca banyak kali Namun Waktu saya Persiapkan ini Saya mendapatkan Kebenaran yang baru Tuhan bukakan sebuah Kebenaran Dan Ternyata Konsep Konsep Keberhasilannya Yusuf Itu lain Daripada Keberhasilan Yang Yang saya dulu Mengerti Saudara Konsep Keberhasilan Yang ada dalam hidup Yusuf Ternyata berbeda Dari konsep Keberhasilan Yang selama ini Saya mengerti Saudara Mari kita Melihat Bagaimana Tuhan Menyertai Yusuf Bagaimana Tuhan Menyertai Yusuf Saya membuat Charge Tersebut Akan membantu kita Yusuf dilahirkan Di dalam Keluarga Yaakub Salah satu Dari 12 anak Dan Yusuf disayang Karena itu Grafiknya tinggi Dan pada saat Dia menerima mimpi Oleh Tuhan Grafiknya naik lagi Chargenya lebih tinggi Karena dia mendapatkan Visi Dan Dia sangat Bersuka cita Yusuf seorang Yang sanguin Dia menceritakan Dia begitu excited Dia ceritakan Sama saudara-saudaranya Namun apa yang terjadi Saudaranya Ternyata Iri dengan dia Dan singkat cerita Yusuf dibuang ke sumur Dan dari sumur Akhirnya Yusuf dijual Sebagai budak Kepada para pedagang Ismail Dan kita bisa lihat Grafiknya naik lagi Karena Mungkin sebenarnya Yusuf mau dibunuh Tetapi karena satu Dan lain hal Kakak-kakaknya berkata Janganlah Kita jual Setidaknya kita dapat Uang Nah itu ada sedikit Naik lagi Dan kisah Yusuf Bagaimana dia dijual Sebagai budak Dibeli oleh Potiphar Saudara Potiphar Potiphar juga bukan Orang sembarang Potiphar adalah Tangan kanan Firaun Orang yang mengatur Membantu Firaun Mengatur Mesir Memimpin Sistem hukum Penjara Dan lain segala macam Potiphar juga adalah Seorang Taifun Seorang Taipan Yang punya banyak usaha Dan kalau Yusuf Dibeli oleh Potiphar Itu grafiknya Naik lagi Saudara Nah kita lihat seperti ini Nah saudara Kenapa saya Membuat Seperti ada grafik Karena begini Saudara Ada Banyak kali Kita mempunyai Konsep Bahwa disertai Tuhan itu selalu Berhasil Selalu berhasil Pikiran kita adalah Selalu Mulus Selalu Jalannya Itu mulus Nah kita lihat bagaimana Yusuf dari dia mendapat mimpi Dia jatuh ke bawah Kita mungkin Dari awal tahun Atau sebelum Tahun baru Natal Kita mendapat sesuatu yang baru Dari Tuhan Kita Mendapat firman Tuhan Kita mendapatkan Nubuatan dari seorang hamba Tuhan Atau kita mendengar suara Tuhan Dan kita begitu bersuka cita Namun apa yang terjadi Minggu depannya Bulan depannya Bahkan keesokan hari Sering kali yang terjadi Berlawanan dari apa yang Kita dapatkan dari Tuhan Dan ini yang terjadi dengan Yusuf Apa yang dia dapatkan Wah Dia akan menjadi pemimpin Dia akan Waduh Orang yang hebat Tetapi Esok harinya Beberapa waktu kemudian Dia dibuang ke sumur Dia mengalami Pengalaman sumur Dan dari situ Dia dijual sebagai budak Dan dia bekerja Dia di rumah potifar Nah sodara Saya mau ajak sodara Untuk bersama-sama mengerti Penyertaan Tuhan Yang tidak tergoyahkan Yang tidak tergoyahkan Maksudnya sodara Di dalam penyertaan Tuhan Selalu ada pengalam Tuhan menyertai orang-orangnya Baik yang ada di gunung Maupun ada di lembah Ini dia sodara Saat kita ada di gunung Ada penyertaan Tuhan disana Saat kita ada di lembah Sekalipun Ada Tuhan disana Yang menyertai kita Ada Tuhan pada saat kita Kehilangan orang yang dekat Dengan kita Ada Tuhan pada saat kita Dihianati Ada Tuhan pada saat Orang lain meninggalkan kita Ada Tuhan pada saat Kita kehilangan pekerjaan Ada Tuhan pada saat Orang lain menipu kita Di dalam setiap musim hidup kita selalu ada penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan inilah yang tidak tergoyahkan. Penyertaan Tuhan inilah dimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Kalau saudara bisa melihat pada saat dia dibeli oleh Potiphar. Saudara Potiphar seorang yang kaya, seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Ia seorang Taifun, orang yang punya banyak usaha. Dan apabila dia mau mempekerjakan seseorang, dia pasti akan melihat kualitas orang tersebut. Dan pada akhirnya Potiphar mempercayakan semua usahanya kepada Yusuf. Saudara saya percaya di bawah Potiphar adalah seorang pemimpin dan di bawah dia, dia memimpin banyak orang. Dan di bawahnya dia yang orang-orang yang dia pimpin saya percaya. Banyak orang yang punya pengalaman, banyak orang yang berpendidikan. Tapi kenapa Potiphar memilih dan mempercayakan Yusuf? Kuncinya saudara adalah ayat yang kedua. Penyertaan Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara apapun yang engkau kerjakan. Apabila Tuhan menyertai engkau, maka engkau akan menjadi terbaik di dalam apapun pekerjaanmu. Tidak pandang pekerjaanmu rendah dan tinggi apapun jenis pekerjaanmu. Apabila engkau mengerjakannya sama seperti engkau mengerjakan kepada Tuhan. Maka engkau akan disertai Tuhan. Amin saudara. Tidak memandang pekerjaanmu apa. Dan disitulah letak perbedaannya. Kenapa Potiphar mempercayai Yusuf? Dan dilihat saudara, karena Tuhan menyertai Yusuf. Maka apapun yang dilakukannya ada kata-kata selalu berhasil. Selalu berhasil saudara. Nah padahal kita lihat disitu dia dibeli Potiphar. Lalu charge berikutnya dipercayai Potiphar. Naik lagi. Dia dipercayai Potiphar. Apa saja dipercayai oleh Potiphar. Ayat yang ke-6 dari fasal 39. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain makanannya sendiri. Disini kita bisa lihat saudara. Bagaimana Potiphar mempercayai Yusuf untuk mengatur segala sesuatu. Sampai bayar bills. Dia jadi account payable, account receivable. Dia juga jadi human resource. Dia tahu dia belajar hukum-hukum Mesir seperti apa. Dia belajar adat budaya Mesir. Dia belajar bagaimana karakter orang-orang Mesir. Disitulah sebenarnya Tuhan sedang menaruh Yusuf di dalam sekolah kehidupan. Dimana Tuhan memberikan kesempatan kepada Yusuf untuk belajar mempersiapkan dia. Untuk supaya dia nanti bisa masuk dan memimpin Mesir sebagai Perdana Menteri. Dan kita lihat dari dipercaya Potiphar singkat cerita dia di fitnah karena Tante Potiphar berusaha merayu dia dan dia di penjara. Turun lagi grafiknya saudara. Dan minum dan juru makan sudah dibantu Yusuf dilupakanlah Yusuf. Turun lagi. Tapi setelah itu naik. Nah saudara dengan grafik ini saya mau mengajak kepada saudara untuk melihat sebuah perspektif yang baru. Kalau selama ini kita selalu cenderung untuk mengerti bahwa disertai Tuhan akan selalu berhasil itu sama dengan, selalu berhasil sama dengan mulus jalannya itu sesuatu yang berbeda saudara. Nah ada orang yang juga bilang Pak Sem kenapa kita berdoa dan doa berkat di dalam doa-doa berkat engkau akan naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi kepala dan bukan ekor adalah kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab yang dapat memimpin diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri kita dapat memimpin diri kita. Kita tidak lagi menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh keraguan, diombang-ambingkan oleh berita-berita negatif, diombang-ambingkan oleh apa kata orang, diombang-ambingkan oleh tren-tren yang terjadi, diombang-ambingkan oleh semua saudara trending-trending Instagram dan lain-lain. Kita jadi ikut-ikutan beli ini, beli itu, pakai ini, pakai itu, bikin ini, bikin itu. Kita diombang-ambingkan, kita tidak jadi orang seperti itu tapi kita menjadi kepala adalah kita bisa mengatur dan menguasai diri kita. Itu hal yang paling dasar and yet hal yang paling susah. Karena menaklukkan diri sendiri adalah hal yang paling berat saudara. Ada banyak kali kita menunjuk orang lain, itu salah sih, itu salah. Padahal kesalahan terbesar, jari yang lain menunjukkan kepada diri kita. Kita harus belajar itu, menjadi kepala dan bukan ekor adalah kita belajar untuk bertanggung jawab, menerima kesalahan, berani mengaku, minta maaf, dan berani berkata, I will do better. Dan berani untuk, oke saya akan bertanggung jawab, memimpin diri sendiri, menguasai diri sendiri. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dimulai dari diri sendiri, maka Tuhan akan memimpin perjalanan hidupmu, naik dan naik dan naik. Kalau dikatakan mana naiknya Pak Sam, itu grafiknya turun. Saudara kita yang melihat seperti ini. Pandangan mata manusia secara natural, itu memang terlihat naik dan turun. Karena ada pengalaman-pengalaman sumur, pengalaman budak, pengalaman penjara. Tetapi di dalam spiritual realm, pandangan Tuhan, a divine paradigm, supernatural, kita sedang di bawah Tuhan naik. Memang di titik-titik, titik pengalaman sumur, titik pengalaman budak, titik pengalaman penjara, itu akan selalu ada di dalam hidup orang yang disertai Tuhan. Orang-orang yang disertai Tuhan akan selalu ada pengalaman sumur, akan selalu ada pengalaman penjara, akan selalu ada pengalaman budak. Saudara bukankah kita semua sampai hari ini di bulan Januari, di minggu yang terakhir tahun 2021, dari tahun yang kemarin 2020, bahkan dari 2019, kita sedang ada di dalam pandemik, dan kita semua ada di dalam penjara tanda kutip. Kita terbatas, kita tidak bisa bikin banyak hal. Dan inilah yang menjadi pergumulan kita. Tuhan izinkan kita ada di dalam pengalaman penjara, pengalaman sumur. Mungkin saudara ada yang usahanya sudah mulai going down, sudah mulai downhill. Ada saudara mungkin yang kehilangan pekerjaan. Ada saudara yang kehilangan orang yang dekat, karena dipanggil Tuhan karena COVID. Dan mungkin ada anak saudara yang mulai bermasalah. Ada rumah tangga saudara yang mulai goyang. Pengalaman-pengalaman itu ada di dalam orang-orang yang disertai Tuhan saudara. Justru di dalam setiap titik pengalaman itu, ada skenario, ada rancangan Tuhan di dalamnya. Di dalam titik pengalaman sumur, Tuhan sedang mengajar Yusuf untuk rendah hati. Di dalam pengalaman titik menjadi budak, Tuhan sedang mengajar Yusuf, khususnya pada saat Yusuf di tempat potifar. Tuhan sedang memasukkan Yusuf di sebuah sekolah, di mana akhirnya Yusuf bisa ada sebagaimana pimpinan nomor dua di Mesir. Kalau tidak ada pengalaman sumur, maka akan tidak ada pengalaman Yusuf bertemu dengan menjadi seorang budak. Kalau tidak ada pengalaman menjadi seorang budak, Yusuf tidak akan pernah bertemu dengan potifar. Potifar merupakan pintu yang Tuhan pakai untuk Yusuf bisa memimpin di Mesir. Bukan hanya dia memimpin, tetapi dia menyelamatkan keluarga dan bangsa yang akan Tuhan pakai. Itu dia saudara. Ada banyak titik-titik pengalaman terendah dalam hidup saudara. Sebenarnya merupakan menjadi pengalaman kunci apabila engkau taat dan setia, engkau percaya kepada Tuhan, engkau taat, engkau tidak marah sama Tuhan, engkau tidak meninggalkan Tuhan, tetapi engkau terus taat, engkau percaya. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Satu kali Tuhan berjanji kepada Daud. Salah satu janji Tuhan kepada Daud adalah, Daud keturunanmu akan selalu duduk di atas tahta. Saudara tahu? Mungkin ada saudara yang sudah tahu, ada saudara yang belum tahu. Sampai saat ini, keturunan Daud masih duduk di atas tahta. Queen Elizabeth merupakan keturunan daripada Raja Daud. Dan dia masih terus duduk di atas tahta. Itu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Daud. Walaupun Daud sudah bikin banyak masalah, tetapi dikatakan Daud orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara, apalagi kita saudara. Kalau kita mempercayakan hidup kita, kita percaya bahwa kita akan melalui pandemik ini bersama-sama. Kita memasuk satu era yang baru bagi Amerika. Era dengan presiden yang baru. Kita memasuki satu unknown zone di depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi apabila kita setia sama Tuhan, saudara. Kita bergantung sama Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita jaga jam-jam ibadah. Kita jaga saat teduh kita dengan Tuhan. Kita jaga hubungan kita terus nempel dengan Tuhan, saudara. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka saudara akan lihat penyertaannya akan memimpin dan membawa kita keluar daripada masa-masa yang sukar ini. Bahkan kita akan menginjak dan melangkahi ular dan kalajengking. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi. Apabila kita berserah, taat dan setia menjaga iman kita kepada Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang tidak tergoyahkan karena penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Dari situlah saudara, saya mau mengajak saudara mendapatkan pengertian yang baru. Bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada pengalaman sumur, pengalaman budak, pengalaman penjara. Tapi justru di dalam pengalaman-pengalaman itulah Tuhan memakai kita sebagai sebuah persiapan untuk tugas berikutnya. Persiapan untuk berkat selanjutnya. Persiapan untuk rancangan Tuhan ke depannya. Dan pada saat kita setia, saat itulah Tuhan mengangkat kita. In the spiritual realm, grafiknya akan naik saudara. Itu yang kita percayai. Kita hidup bukan dari apa yang kita lihat, kita hidup bukan dari apa yang kita rasakan. Karena apa yang kita lihat selalu akan menipu kita. Karena apa yang selalu kita rasakan akan selalu dapat membohongi kita. Tapi kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup oleh karena iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang setia dan tidak pernah berubah. Ia yang sudah memulai sebuah pekerjaan yang mulia dalam hidupmu. Dia yang akan selalu melanjutkannya. Bahkan menyelesaikannya, bahkan menyempurnakan dalam hidupmu. Engkau hanya harus taat dan setia kepada Tuhan. Mari saudara, masa-masa ini kita terus bergantung, bersandar kepada dia. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ia Allah yang setia. Allah yang tidak pernah berubah dulu, selama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan biarlah saudara firman Tuhan ini akan merubah hati kita. Dan terus akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa biarlah kebenaran firmanmu yang adalah di uncorrupted seed. Akan tertanam dalam hati kami. Dan akan berbuah berlipat kali ganda. Apabila kami berdoa biarlah rohmu yang kudus. Akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Orang-orang yang mendengarkan tayangan online ICC Rosmit ini Tuhan memberkati. Kami berdoa buat gereja ICC Rosmit biarlah di tahun yang baru Tuhan akan memakai lebih dasyat lagi. Berdoa bagi bangsa Amerika dengan presiden yang baru Tuhan pakai. Kami percaya you are still in control. Dan kami menaruh iman pengharapan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya puji nama Tuhan saudara. Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari minggu Tuhan Yesus. 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 Puji nama Tuhan saya percaya...